Halo guys, balik lagi sama kami Kelompok D dari kelas 8F Kami akan Mempersembahkan kepada kalian Berupa vlog yang berisi 3 mata pelajaran Yaitu PJOK, Seni Budaya, dan Bahasa Indonesia Ketiga mata pelajaran ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya Yang akan memperkenalkan diri sebagai berikut Hai teman-teman, nama saya Regine Erlea Herianto D dari kelas 8F, nomor absen 27 Hai, nama saya Niwadiya Nandial Samarani Saya dari kelas 8F, nomor absen 25 Halo teman-teman, nama saya Brigitte Anita Putri D dari kelas 8F, nomor absen 6 Dan terakhir ada saya Saya Marcello David Ribowo Absen 21 dari kelas 8F Dan judul dari video kali ini Yaitu Bangka Pada Budaya Indonesia Dan kami mempersembahkan video ini kepada Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman sekalian Dan siapapun yang menonton video kita Semoga dapat memahami materi dari pelajaran kali ini Hai teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia Tentang musik tradisional Musik tradisional secara umum dimengerti sebagai seni budaya Yang sejak lama turun-temurun telah hidup dan berkembang di daerah tertentu Musik ini tersebar hampir di seluruh pelosok negeri Dan setiap daerahnya memiliki sirikas yang berbeda Sementara itu, Purnomo menyatakan bahwa seni musik tradisional Adalah musik yang lahir, tumbuh, dan berkembang di seluruh wilayah kepulauan Indonesia Dan merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dan dipelihara oleh masyarakatnya Sehingga dapat disimpulkan bahwa musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang di daerah atau wilayah tertentu Dan dilakukan serta dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakatnya Fungsi musik tradisional ada lima Yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai sarana hiburan, sebagai musik pengiring tahrian, sebagai sarana alat budaya atau ritual, dan sebagai sarana ekonomi Berikut juga terdapat beberapa jenis musik tradisional Yaitu instrumen musik perkusi, instrumen musik petik, instrumen musik gesek, instrumen musik tiup, dan musik kerancang Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang menjelaskan mata pelajaran seni budaya Hai teman-teman, kali ini saya akan membawakan pelajaran seni budaya Yaitu tentang bermain alat musik sederhana Bermain musik bisa dilakukan dengan peralatan yang sederhana loh Seperti menggunakan kaleng bekas, botol bekas, peralan bekas, batang bambu bekas, atau barang bekas lainnya Yang bisa dijadikan sebagai instrumen musik yang mengasihkan Berikut saya akan menampilkan bermain alat musik ritmis menggunakan botol Soleram, 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 anak yang manis Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya Satu, dua, tiga, dan empat, lima, enam, tujuh, delapan Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang membawakan pelajaran PCOK Teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang pelajaran PCOK tentang senam irama Gerak berirama atau senam irama adalah Suatu cabang olahraga yang melibatkan performa terhadap gerakan Sekaligus menghubungkan antara musik dengan gerakan Lebih tepatnya, gerak irama merupakan gerakan yang memutamakan keserasian Antara irama dan gerak dalam melakukan senam Heel touch, tumit kaki kanan menyentuh tumit kaki sebelah kiri Lalu lutut agak ditegukkan Sambil menekuk dan berdiri, salah satu kaki diluruskan ke depan secara bergantian Knee up, lutut diangkat minimal setinggi pinggang dengan lantai tungkai bawah tegak lurus Lunch back, memindahkan kaki ke depan, ke belakang, dan ke tempat semula secara bergantian Mambuk, gerakan melangkahkan salah satu kaki dengan posisi salah satu kaki akan selalu menapak pada lantai Kesimpulan, Indonesia banyak sekali budaya yang mengenaskan Maka dari itu, kita harus menjaga dan melestarikan budaya tersebut Sekian penjelasan dari kami kelompok dark, semoga dapat membantu kalian untuk memahami isi materi tersebut Jangan lupa, like, share, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman Terima kasih Terima kasih